assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel aku rina apa kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya dilancarkan resekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin Alhamdulillah ya masih bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini sharing menu harian aku yang pasti dengan budget yang seperti biasa ya Rp20.000 tapi ini enggak sampai untuk ikannya ini harganya Rp7.000 dan aku juga beli ikan panggang ya teman-teman nah ini ikan panggangnya harganya Rp5.000 disini namanya tuh odul tapi pas aku cek di Google ngeliat searching odul gitu ya yang keluar itu gambarnya tongkol cakalang gitu deh ya ya pokoknya ikan itulah ya terus ini aku beli juga sayur krai ini sebungkus harganya Rp4.000 itu mirip kayak timun bentuknya ya teman-teman tapi ya tetep aja beda rasanya juga beda ya terus ini kalau belimbing muluh ini mah aku metik di perumahan belakang ya teman-teman emang udah dibolehin juga sama yang punya kalau butuh tinggal ambil aja gitu jadi ya udah karena aku mau bikin sayur asem itu aku tadi metik belimbing muluh terus ini untuk ikannya bersisik ya sebetulnya males membersihin ikan yang banyak sisiknya gini tapi ya mau gimana adek Royan mau gitu ikan ini ya udah jadinya beli ini terus ini eh nyesetnya apanya ya ngebelahnya itu bakalan aku belah kayak ikan asin teman-teman jadi biar crispy ya garing gitu ya maksudnya dia sampai ke kepalanya kalau mau tuh bisa dimakan juga kalau misalnya dibelah kayak ikan asin nah jadi dibelah kayak gini maksudnya teman-teman terus habis ini dibuang insangnya sama kotorannya jadi insangnya juga aku buang biar benar-benar bersih gitu ya terus kalau udah udah selesai semua dibersihin kayak begini aku bersihin pakai air kalau udah bersih baru aku kasih bumbu untuk bumbunya disini seperti biasa ya teman-teman aku pakai bumbu racik biar simple gitu ya jadi pakai bumbu racik aja terus aku diamkan dulu biar bumbunya meresap baru nanti aku goreng kalau ada bumbu racik kayak gini ya nggak bisa masak juga masakannya jadi enak kan hehehe oke lanjut disini aku mau bersihin sayur kraiknya teman-teman jadi bentuknya kayak begini terus kulitnya ini agak kasar gitu ya kalau timun kan halus kalau ini tuh kasar jadi ini mau aku kupas nah sebetulnya untuk ngupasnya ini boleh diselang-seling kayak begini ya nih kayak gini tapi berhubung adek Royan itu kalau ada kulitnya biasanya dia suka ribet makannya gitu loh kayak dikrikitin gitu terus kulitnya ditinggal nggak mau makan jadi ya udah ini mau aku kupas bersih aja kayak begini masih banyak yang sering nanyain sayur kraik kalau aku upload bikin sayur kraik ya jadi sayur kraik ini aku juga baru pertama kali nemu itu di probolinggo teman-teman selama di Bekasi di Cilacap tuh belum pernah aku nemuin yang namanya sayur kraik dan ini itu dia lebih padat gitu dalamnya terus bijinya juga banyak kecil-kecil tapi dia nggak berair teman-teman kalau misalnya timun kan berair ya dan ini kayak garing gitu loh pas dimakan kriuk-kriuknya lebih keras dari timun gitu terus ini juga bisa dimakan mentah kalau yang masih muda terus untuk sayur itu biasanya disini ini orang bikinnya seringnya sayur asem tapi kalau misalnya dibikin sayur bening juga bisa banget nah jadi ini lanjut kalau udah aku bersihin ada yang busuk juga tadi jadi aku potong gitu kalau udah bersih kulitnya lanjut aku cuci aja kayak begini nah habis itu ini mau aku potong-potong untuk motongnya sesuai selera aja ya ini aku biasanya motongnya kayak begini jadi dibelah dulu ini penampakan dalamnya sayur kraik ya teman-teman bijinya lebih padat lebih banyak gitu tapi ini nggak berair dan kalau dimakan tuh lebih kriuk-kriuk gitu dari timun oke ini langsung aja mau aku potong-potong ini aku potong kayak begini dan ternyata pas aku masak udah jadi itu sayurnya lebih bagus kalau dipotongnya itu bulet-bulet teman-teman eh bukan bulet deh lingkaran gitu maksudnya kalau bulet nanti dikira kayak bola ribet dong aku motonginnya nah untuk bumbunya disini aku pakai lengkuas ini lengkuasnya mau aku geprek aja terus bawang putih bawang merahnya juga mau aku geprek-geprek juga pokoknya ini aku bikin sayur asemnya sayur asem yang bening ya teman-teman tapi enggak aku iris-iris aku geprek aja nggak papa dan ini aku juga pakai daun salam ya tiga lembar terus ini langsung aja aku masukin bumbu-bumbu semuanya ya nggak perlu nunggu airnya panas pokoknya langsung aja masukin terus disini aku juga mau nebeng untuk ngerebus tomat sama cabai ya untuk bikin sambal nanti aku mau bikin sambal terasi jadi biar nggak berkali-kali ngerebus-ngerebus aku nebeng aja kesini terus itu tangkainya sengaja nggak aku lepas biar sayurnya ini nggak pedas terus kalau udah mulai mendidih langsung aja masukin sayur kerai yang tadi udah dipotong-potong ya teman-teman ini udah aku cuci juga jadi langsung aku rebus begini nah kan yang kelihatan lingkaran itu potongan lingkaran itu lebih cantik sih menurut aku teman-teman jadi kalau misalnya besok-besok aku bikin sayur kerai lagi itu enggak aku belah dulu jadi dua tapi langsung dipotong lingkaran-lingkaran gitu jadi lebih cantik kayak yang nonton nggak sih oke lanjut disini aku mau tambahin secukupnya garam penyedap rasa terus ini langsung aku aduk-aduk aja dan ternyata masih ada kerai yang belum dipotong-potong dong jadi ya udah ini aku angkat aja mau aku potong-potong lagi terus habis itu disini biar rasanya itu pas gitu ya aku juga mau tambahin gula pasir aku pakai setengah sendok makan ya karena biar rasanya itu ya asin manis terus asem pastinya ya karena ini kan sayur asem terus udah deh ini ditunggu sampai kayak mulai mendidih lagi terus habis itu lanjut aku masukin belimbing buluhnya ya temen-temen disini belimbing buluhnya aku pakai 4 buah terus aku potong jadi dua setiap buahnya ya jadi ini ada 8 potong terus udah deh ini tinggal ditunggu aja sampai semuanya mateng jangan lupa untuk dicobain kurangnya apa sesuaikan dengan selera masing-masing ya terus untuk sayur kerai ini juga masaknya nggak lama-lama ya temen-temen kurang lebih sekitar 5 menitan gitu setelah mendidih kayaknya nggak sampai sih soalnya biar dia itu nggak terlalu mateng gitu ya aku suka sayur yang nggak terlalu mateng terus ini belimbing buluhnya itu aku bejek begini jadi aku cuma bejek dua biji aja ya biar nggak terlalu asem karena adek Royan itu nggak terlalu suka nanti kalau misalnya aku butuh kurang asem tinggal di bejek lagi aja di pas aku makan gitu maksudnya ya di bejek ini belimbing buluhnya kayak begini pokoknya aku masak itu ngikutin selera anak kalau misalnya kurang sesuai sama selera aku tinggal nambah-nambahin sendiri tadi kayak misalnya kurang pedas berarti nanti aku tinggal nambahin cabe pas aku makan gitu udah deh ini Alhamdulillah kayak begini aja udah mateng ya temen-temen terus lanjut disini aku mau ngambil ngambilin tomat sama cabenya ya terus tadi aku juga lebeng bawang putih cuma lupa nggak aku rekam jadi ini aku lagi nyariin bawang putih temen-temen agak susah nyari bawang putihnya karena nyempil nggak tahu dimana tapi bakalan aku cari sampai ketemu aku masukin satu ya harus ketemu satu biji juga terus lanjut disini aku mau bakar kodulnya jadi sebetulnya ini nggak usah dibakar lagi juga nggak papa karena udah mateng dari sananya ya temen-temen kan cuma aku lebih serak aja kalau ini dibakar lagi jadi lebih anget terus jadi wanginya tuh keluar kemana-mana jadi tetangga tahu kalau aku lagi membakar ikan gitu nggak deng tapi ini biar beneran wangi ya jadi lebih enak aja sih menurut aku jadi ini aku bakar lagi kayak begini aja pokoknya biar anget dan biar makin wangi ini terus kalau misalnya ada kuman siapa tahu ya kan kumannya pada mati karena ini kan tadi ada di warung gitu warungnya kebuka ikannya juga kebuka takutnya ada lalat apa-apa gitu jadi ya biar steril lagi sih ini aku bakar aja kayak begini oke disini aku mau lanjut bikin sambal terasinya ya temen-temen untuk bahannya kali ini nggak aku goreng tapi aku rebus terus terus ini aku tambahin terasi nah kemarin ada yang bilang aku bikin sambal terasinya banyak banget gitu ini sebenarnya nggak banyak temen-temen cuma karena dia udah digongsong jadi kelihatan banyak padahal ini aku beli terasi itu 3000 jadi 3000 itu cuma 3 keping karena aku udah digongsong gitu jadi kelihatannya karena udah jadi serbuk gitu kelihatan jadi banyak padahal sama enggak gitu ini karena aku pakai 3000 itu bisa berkali-kali untuk bikin sambal terasinya gitu atau emang kita beda selera kali ya aku sih biasanya gitu pokoknya kira-kira deh ya naruh terasinya terus ini untuk cabainya tangkainya nggak aku buang ya temen-temen katanya tangkainya cabai bikin nggak mencret gitu jadi nggak aku buang biarin aja begitu terus ini kan cabai yang aku petik sendiri jadi kayak lebih apa ya ya pokoknya insya Allah nggak kena kuman nggak kena apa-apa deh kumannya mati kali kena cabai oke ini sambalnya udah kayak gini aja terus disini aku mau tambahin sedikit penyedap ya temen-temen seperti biasa aku pakenya micin sasa gitu pokoknya yang ada karena emang aku kalau untuk sambal itu lebih suka pakai micin daripada pakai kayak masako gitu-gitu udah deh ini tinggal diaduk sampai semuanya tercampur rata habis itu aku masukin ikan yang barusan habis dipanggang terus tinggal dipenyet-penyet gini deh jadi pokoknya dihancurin biar sambalnya itu lebih gampang meresapnya temen-temen tinggal digeprek-geprek diulek-ulek aja kayak begini terus habis itu aku oles-olesin sambal keatasnya jadi biar meresap dan kelihatan menggugah selera nggak sih udah kayak gini aja alhamdulillah untuk sambalnya udah jadi yang terakhir disini aku mau goreng ikan ada nggak sih yang mau lihat video aku lagi goreng ikan gini udah deh pokoknya ini tinggal digoreng aja kayak begini terus tunggu sampai matang jangan lupa untuk ditutup ya temen-temen biar nggak banyak yang muncrat-muncrat minyaknya udah deh jadi alhamdulillah untuk menu kali ini ada ikan goreng sambal dan juga sayur asem ini aja ya sampai sini ya temen-temen videoku kali ini terimakasih banyak sudah menonton semoga videoku bermanfaat sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh